Ruang ganti Paris Saint-Germain kembali diterpah isu tidak sedap baru-baru ini. Hal tersebut dipastikan setelah hubungan antara Neymar dan Kilambape kembali dikabarkan memanas. Awal memanasnya hubungan antara Neymar dan Bape kembali mencuat setelah PSG kalah dari Bayern München. Dalam laga lag pertama BAPA ke-16 Liga Champions 2022-2023. Kala itu PSG harus mengakui keunggulan Bayern München dengan skor tipis 0-1 di Stadion Park des Princeses. Seusai laga, Bape sempat berbicara kepada media mengenai kekalahan PSG dari Bayern München. Bape menyebut kalau para pemain PSG harus tetap rileks menyambut lag kedua. Selain itu, bintang Timnos Prancis juga meminta kepada rekan-rekannya untuk tampil lebih ofensif dan semangat lagi. Semua orang harus sehat, tidur nyenyak, makan enak. Kita bisa melakukan sesuatu di sana, kata Mbappé. Jika kita lebih ofensif, mereka tidak nyaman. Ayo cepat lanjutkan dan lanjutkan lagi, kata Mbappé. Namun, perintah Mbappé tersebut rupanya tidak diindahkan oleh Neymar. Pasalnya, Neymar justru mengikuti turnamen poker bertajuk Poker Star European Tour yang digelar sehari setelah laga melawan Bayern München. Bintang Timnas Brazil itu bermain poker di Hotel Mewa yang berada di Paris pada siang dan malam harinya. Kelakuan Neymar itu pun mengundang komentar keras dari mantan gelandang PSG, Jerome Rotten. Dalam pernyataannya, Rotten mengutuk keras tindakan Neymar yang tidak mau mengikuti ajakan Mbappé. Menurutnya, mantan winger Barcelona itu ibarat mengencingi klubnya sendiri, mulai dari pimpinan klub hingga rekan setimnya. Ini bukan pertama kalinya dia mengencingi klub, para pemain, para pemimpinnya, pelatihnya, staff medisnya, dan terutama pada semua pecinta Paris Saint-Germain. Saya seti melihatnya, ucap Rotten. Rotten juga menyebut kalau Neymar tidak pernah peduli dengan kondisi Les Parisien saat ini. Bahkan, pria asal Perancis itu menyebut Neymar sebagai sosok anti-kritik sejak tiba di Paris. Dia tidak ingin memahami banyak hal, tidak peduli seberapa banyak Anda mengkritiknya atau memberitahunya apa yang salah. Dia tidak ingin mendengar apapun, ucap Rotten melanjutkan. Saya membelanya sejak kembali bermain, karena dia tidak melakukan kesalahan, tutur Rotten mengakhiri. Sepanjang musim 2022-2023, Neymar sebenarnya tidak tampil buruk bersama PSG. Winger berusia 31 tahun itu telah bermain sebanyak 28 kali untuk Les Parisiennes di berbagai kompetisi. Dari 28 pertandingan itu, Neymar juga telah mencetak 17 gol dan 16 asis.